Oke, gimana jadinya kalau ada smartphone pake chipset itu Snapdragon 855, layarnya ini OLED, 240Hz, terus kameranya ada OIS-nya, tapi harganya cuma 2 jutaan aja. Yah, kayak smartphone yang ada di box ini, dan langsung aja kita mau unboxing barengnya, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya kita. Bumper dulu! Oke, jadi ini adalah barangnya, dan kalau kalian lihat boxnya ini kecil karena emang ini batangan aja ya, dan buat harganya sendiri ini aku kasih tau di awal aja. Buat harganya ini adalah Rp 2.790.000, yang sebelah sini bisa kalian lihat. Lalu aku pake ongkir yang one day service, ini Rp 35.000 ke Semarang. Jadi tokonya ini ada di Jakarta ya, ke Semarang Rp 35.000 buat satu hari sampai, dan buat asuransi ini ada di Rp 11.000. Yang di bagian sini, yap. Jadi total aku bayar sekitar segini, Rp 2.836.000. Tapi aku dapet cashback, tunggu sebentar, ya ini dia. Aku dapet cashback itu sekitar Rp 97.000. Jadi kalau di kira-kira ya, tetap keluar sekitar Rp 2.7 jutaan lah ya. Oke, langsung aja kita mau buka boxnya. Ini aku beli dari nama tokennya Golden City Cell. Nanti mungkin kalian bisa lihat aja ya di link deskripsi di bawah, kalau misal kalian emang tertarik sama barangnya. Yang membuat HP ini murah, sebenarnya HP ini kalau secara spesifikasi udah bagus banget ya. Cuma emang peminatnya ini agak kurang, karena ini brand yang underrated. Dalam arti itu brandnya kurang terkenal di pasar smartphone. Tapi kualitas yang dikasih sebenarnya ini cukup oke, dan bahkan ini oke banget. Oke, ternyata kita dapet kepala charger dan kabel charger. Tapi ini dari Sony, dan ini sepertinya barang KW. Oke, nggak ada lagi. Dan di sini adalah HP-nya. Seharusnya sih nggak ada boxnya ya. Soalnya aku lihat di deskripsi emang nggak ditulis ada boxnya. Nggak lihat cuma batangan. Tapi ternyata tetap dikasih charger. Ya oke lah, buat orang yang mungkin belum punya HP, ini mungkin berguna. Tapi saranku sih kalau kalian beli HP second kayak gini, tetap beli charger yang bagus ya. Meskipun dari pihak ketiga itu bakal lebih bagus. Dan ini dia. Bentar ya, kita rapihin dulu aja deh. Oke, ini dia si HP-nya. Dan ini adalah Sharp Aquos Zero 2. Iya, ini dia yang Docomo version. Kalian bisa lihat di bagian belakang ini ada tulisan Docomo. Ya, ini juga salah satu yang membuat HP-nya murah. Karena ini adalah operator asal Jepang. Dan langsung aja kalau kalian lihat di sini agak glossy ya. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, ternyata ini udah diakalin supaya agak better saat di kamera. Ternyata agak susah ya. Ini kalian lihat fokusnya agak susah karena ini bodinya glossy. Ya udah deh, langsung aja. Di sini aku mau kasih tau, di sini ada dua buah kamera. Dan ngomong-ngomong ini bodinya plastik ya. Dan beratnya ini cuma 141 gram. Sebentar ya. Jadi, saat kita timbang seperti ini. Oke. Ini dinyalain dulu. Oke. Nah, kalian bisa lihat beratnya di sini ketulis malah cuma 140,7 gram. Ini HP tuh kerasa kayak HP mainan ya. Kalau misal mata kalian ketutup, ini nggak kerasa kayak HP beneran. Dan ya, ini materialnya plastik tapi cukup solid. Dan ngomong-ngomong, ini udah water resistant atau punya fitur tuh IP68 IP68 yang tahan terhadap debu dan air. Kedalaman sekitar 1,5 meter selama 30 menit. Dan oke, kalau buat bodinya sih overall ini masih mulus ya. Masih ya, masih terbilang oke lah. Ada lecet beberapa tapi wajar karena ini HP second. Dan langsung aja kita mau nyalain smartphone-nya sambil kita mau setting-setting si Sharp Aquos Zero 2 ini. Kita setting-setting, HP-nya terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Sharp Aquos Zero 2. Dan langsung aja di sini aku mau bacain sedikit spesifikasi dari smartphone ini. Kalian bisa lihat aja tabel di sebelah kanan ini. Oke, yang pertama, chipset-nya sendiri. Ini pake chipset Snapdragon 855 7nm. Yang mana ini adalah chipset kelas flagship di tahun 2019. Smartphone ini sendiri itu sebenarnya rilis di awal tahun 2020 kemarin. Yaitu tepatnya di sekitar bulan Mei. Maret, Maret, April, Mei ya. Sekitar awal-awal itu. Tapi, harusnya kan udah pake chipset Snapdragon 865 ya. Kalau smartphone flagship di tahun itu. Tapi smartphone ini memilih pake chipset generasi sebelumnya. Yaitu Snapdragon 855. Yang performanya ini juga masih oke. 7nm juga. Dan buat RAM-nya sendiri ini 8GB. Sementara internalnya ini 256GB. UFS 3.0. Oke, kalau buat Android version-nya sendiri. Ini sebenarnya Android 10. Tapi ini lagi di update ke Android 11 ya. Udah ada software update ke Android 11. Dan kita bakal cobain juga nanti buat video reviewnya. Sambil aku mau jelasin tentang smartphone ini secara singkat aja di video kali ini. Oke, kalau buat UI-nya sendiri ini. Seperti yang kalian lihat. Ini pake stock Android ya. Kampilannya simple dan enteng banget. Jadinya ini ringan banget ya. Terus yang kerennya juga disini itu punya refresh rate yang bener-bener luar biasa. Oke, balik lagi ke sini. Ternyata 240Hz-nya ini nggak murni 240Hz. Dan nggak ada settingannya di pengaturan ya. Ini udah otomatis. Jadi 240Hz-nya ini terbagi atas 2 layer. Yang pertama ini 120Hz frame biasa seperti yang kita lihat di dalam layar. Dan 120Hz-nya lagi ini adalah layar hitam yang diselipin di antara frame-frame yang kita lihat ini. Jadinya saat digerakin, ya layarnya ini beneran 240Hz. Tapi sebenarnya ini cuma 120Hz aja. Tapi kalau dipake secara normal manusia menggunakan ya. Ini keliatan mulus-mulus aja sih. Dan ini aku nggak merasa ada perbedaan yang signifikan ya. Antara 120Hz dan 240Hz di Sharpaco Zero 2 ini. Ya, lagi-lagi ini bukan fitur yang wah banget. Keliat seperti keliatannya. Tapi yang jelas 120Hz. Udah cukup oke. Dan ini buat dipake scrolling-scrolling udah mulus dan enak banget ya. Oh iya, ngomong-ngomong layarnya ini udah pake panel OLED. Terus jumlah warnanya ini bisa sampai 1 miliar warna. Dan ini punya HDR10 juga. Dolby Vision juga. Dan yang pastinya kalau misal dipake buat nonton, ini udah the best banget. Oke, disini update software-nya udah selesai. Tapi nanti bakal aku update setelah video ini selesai. Dan disini kita mau coba nonton buat mastiin kualitas gambarnya seperti apa ya. Oke, jadi seperti ini. Ini HDR mode-nya otomatis nyala ya. Jadi kita nggak bisa atur kecerahan gambar. Mau digelapin sekalipun, ini bakal otomatis balik. Karena emang HDR video ini mencet otomatik. Jadi otomatis bakal disesuaiin sama kondisi sekitar. Dan mungkin ini coba yang kita gelapin ya dari kameranya aja. Oke. Nah, kalian bisa lihat warnanya ini cakep banget ya. Eh, kayaknya kurang gelap. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat perpaduan warnanya. Warna hitamnya ini juga pekat banget. Kuningnya kalian bisa lihat dapet banget ya. Oh iya, ngomong-ngomong ini adalah HDR video yang ada di YouTube. Kalian kalau misal mau nyobain, bisa cari aja di YouTube HDR video. Dan bakal ketemu. Oke, lanjut lagi. Tadi masalah layar udah dibahas ya. Oh iya, ukuran layarnya ini 6,4 inci. Terus resolusinya 1080 x 2340 piksel. Atau rasionya ini 19,5 x 9. Dengan ketajaman gambar. Punya 403 ppi. Jadi ya, udah lumayan oke. Kalau udah di atas 400 itu udah punya ketajaman yang cukup lumayan oke. Buat perlindungan layarnya sendiri ini Corning Gorilla Glass 6. Ya, udah yang lumayan baru. Kalau yang terbaru kan sekarang Victus ya. Dan ini ada di bawahnya satu tingkat. Tapi masih oke buat ketahanan layarnya ini masih juara banget. Oke, yang selanjutnya ini smartphone tuh punya baterai 3130 mAh. Emang tergolong kecil. Nanti kita bakal coba juga di video review. Gimana buat daya tahannya. Apakah masih cocok buat dipakai di tahun 2021 ini. Mengingat smartphone-smartphone zaman sekarang. Baterainya ini udah gede-gede. Minimal 5000 mAh. Tapi ini masih punya baterai tuh 3130 mAh ya. Tapi kita bakal lihat juga gimana buat performa baterainya. Kayak gimana. Dan kalau buat kecepatan nge-charge-nya. Ini nggak ditulis berapa detail kecepatan nge-charge-nya ya. Tapi nanti buat video lengkapnya ada di video review. Kalian pantengin aja. Terus speakernya ini udah stereo juga. Di bagian atas kayaknya ada di earpiece. Yang di bagian bawah ya. Yang ada di sini. Ya, ini speakernya stereo. Terus udah mendukung IP68. Desain water resistant. Kayak yang udah aku bilang di awal tadi. Terus kalau masalah kamera nih. Smartphone ini tuh punya 2 buah kamera di bagian belakang. Nah, ini dia. 2 buah kamera di bagian belakang. Ini yang kamera utamanya punya resolusi 12,2 megapiksel. Sementara yang ultrawide ini resolusinya lebih gede. Yaitu 20 megapiksel. Tapi kalau yang kamera utama ini udah ada fitur OIS-nya. Atau Optical Image Stabilization-nya. Yang bisa membuat perekaman video jadi lebih stabil pastinya. Dan hasil jepretan saat foto malam hari juga pastinya bakal membuat hasil foto lebih bagus. Karena ya lebih stabil. Dan kalau buat kamera di bagian depan. Ini ada 1 buah kamera yang posisinya masih dalam notch seperti ini. Ini punya resolusi 8 megapiksel. Oh ya, kalau buat perekaman videonya. Yang belakang ini bisa sampai 4K 30fps. Kalau yang depan ini cuma 1080p 30fps. Dan yang di bagian depan ini juga ada EIS-nya. Atau Electronic Image Stabilization. Ya, ini nggak lebih baik dari yang OIS. Ini perstabilan gambar secara software aja. Tapi yang jelas hasilnya harusnya sudah bagus. Nanti kita bakal coba dan langsung aja. Mungkin kalian udah cukup penasaran sama hasil foto-foto dan videonya kayak gimana. Dan langsung aja berikut adalah hasil foto-foto dan video dari Sharpaco Zero Two. Let's go! Oke, ini perekaman video kamera belakangnya. Agak kaku ya. Pergerakannya stabil sih. Cuma kaku banget. Oke, ini kita ikutin motor. Ya, seperti itu. Ini ada lensa ultrawidenya, tapi nggak bisa dipindah-pindah. Aduh, coba kita ini dulu ya. Nah, ini lensa ultrawidenya. Kelihatan ya. Rumahnya melengkung-melengkung nih. Oke. Bisa kalian lihat. Ya, ini sama sih. Stabil, cuma agak kaku. Ya, oke. Gini aja buat perekaman video dan foto-fotonya. Oke, tadi kalian udah lihat hasil foto-foto dan video dari Sharpaco Zero Two. Dan sekarang saatnya kita mau ngetes performa Snapdragon 855-nya kalau dipakai buat main game. Dan disini aku udah seperti biasa menyiapkan game andalan yaitu game PUBG Mobile. Sekalian ngetes gyro-nya seperti apa. Dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya. Dan ini gyroscope saat kita coba pertama kali udah lancar banget. Dan buat settingan grafiknya, ini ada di HD High. Buat yang bawaan. Kalau smooth udah pasti sampai extreme. HDR sampai extreme. Dan Ultra HD juga ada. Tapi ini nggak bisa kita ganti di saat permainan. Jadi kita kalau mau ganti harus di lobby. Tapi disini aku bakal pakai HDR extreme. Yang maksimalnya ya, kita bakal coba gimana buat performanya. Oke, ini gyroscope aman ya. Dan langsung aja kita... Wah, mulus banget. Dan langsung aja kita mau maju. Mungkin kelemahannya dari smartphone-nya ya itu tadi baterainya. Oke, dapet 1 kill dan kita langsung mati. Ya, kelemahannya cuma ada di baterainya ya. Karena baterainya ini tergolong kecil cuma 3.000. 3.130 mAh ya tadi. Oke. Ada orang di sini. Oke. Kita dapet 3 kill. Langsung aja. 1 kill lagi kali ya. Ini udah cukup. Oke. Orangnya nggak keluar. Oke. Udah gitu aja. Sisanya ada di video review. Ini enak banget buat dipakai main game. Performanya masih ngangkat banget. Snapdragon 855 juga masih oke banget buat tahun 2021. Tapi label lengkapnya, seperti biasa, kalian pantengin aja channel ini buat membahas smartphone ini secara lengkap yang akan ditayangin di video review. Dan terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.